Kemenkes catat 3.437 kasus gigitan hewan rabies di NTT sepanjang 2023. Seperti dikutip dari CNN Indonesia Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Ri menyebut sebanyak 3.437 kasus gigitan hewan penular rabies, GHPR, dilaporkan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, sepanjang 2023. Curu bicara Kemenkes Mohamad Syahril menambahkan dari ribuan kasus itu seorang warga di Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS, dinyatakan meninggal dunia dan sudah terkonfirmasi anjing yang menggigit korban tersebut rabies. Jumlah kasus GHPR pada Januari-April tahun 2023 sebanyak 3.437 kasus, dan betul telah terjadi KLB Rabies di Kabupaten TTS, kata Syahril saat dihubung iknindonesia.com, Rabu 31.5. Kemenkes selanjutnya melakukan antisipasi dan tindak lanjut, diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi NTT untuk penanggulangan KLB dan melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mencari kasus GHPR tambahan. Selanjutnya Kemenkes menurut Syahril juga telah melakukan tata laksana kasus GHPR dengan vaksin antirabis, VAR, atau serum antirabis, SAR, sesuai dengan kriteria. Kemenkes juga berkoordinasi dengan Dinas Peternakan untuk penanggulangan pada hewan penular rabies. Syahril selanjutnya juga memastikan stok atau ketersediaan VAR dan SAR di NTT masih cukup. Stok VAR di pusat, kata dia, tercatat masih tersedia sebanyak 17.990 vial dan SAR sebanyak 100 vial. SAR diberikan kepada korban yang mengalami gigitan dengan luka risiko tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan pasif dalam rentang sepekan pertama lantaran pada masa itu belum terbentuk imunitas terhadap virus rabies. Sementara VAR terdiri dari vaksin kering dalam vial dan pelarut 0,5 ml dalam seringi yang diberikan kepada korban gigitan rabies. Vaksin tersebut disuntikkan secara intramuskular alias di lengan atas. Adapun pada anak berusia di bawah satu tahun, VAR disuntikkan di paha. Kemenkes di tahun 2023 telah mendistribusikan VAR dan SAR ke Provinsi NTT sebanyak 28.000 vial VAR dan 170 vial SAR, ujar Syahril. Status KLB Rabies di Timur Tengah Selatan Sementara itu, Pemkap Timur Tengah Selatan TTS telah menetapkan kejadian luar biasa KLB Rabies di daerah itu setelah satu warga di Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan tewas karena terinfeksi virus tersebut. Status KLB sudah kami keluarkan semalam dan sudah berlaku, kata Bupati TTS Egu Sempiter tahun dari kota Soe Ibu Kota Kabupaten TTS, Rabu 31.5, seperti dikutip dari antara. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan terakhir soal masalah Rabies yang kini sudah menyebar hingga ke tujuh kecamatan dari 32 kecamatan di Kabupaten TTS. Dia menambahkan korban digigit pada tanggal 2 April tahun 2023 pukul 1 waktu Indonesia Tengah di depan rumahnya dan setelah itu langsung terjangkit virus mematikan tersebut. Egu Sempiter menerangkan gejala-gejala yang dialami oleh korban seperti demam, nyeri tenggorokan, tidak bisa menelan, tidak bisa minum air, cemas atau gelisah, takut api, dan kejang. Bupati TTS juga menegaskan kepada masyarakat untuk mengikat atau mengandangkan hewan pembawa Rabies khususnya anjing, kucing termasuk juga kerah. Pemerintah setempat juga tambah dia bekerja sama dengan aparat terkait seperti Polri dan TNI akan mengeliminasi sejumlah hewan penular Rabies HPR yang berkeliaran di lingkungan masyarakat. Setelah instruksi yang dikeluarkan tidak diindahkan dan masyarakat masih membebaskan hewannya seperti kucing, anjing dan kerah berkeliaran maka akan kami musnahkan, tambah dia. Hal ini ujar dia untuk mencegah agar tidak ada hewan lagi yang terjangkit Rabies dan menggigit warga yang berujung kepada kematian. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan TTS Carolina saat dihubungi kondonesia.com pada selasa 30.05, mengatakan pihaknya telah mengambil dua sampel organ anjing untuk diperiksa laboratorium balai besar. Veteriner Denpasar, kemarin ambil sampel lagi satu, itu juga positif. Jadi sudah ada dua anjing yang diperiksa di laboratorium balai besar Veteriner Denpasar, kata Carolina. Menurut Carolina, dengan tambahan satu organ anjing yang telah diperiksa lagi maka sudah dua sampel yang diperiksa dan menunjukkan positif Rabies. Dia menjelaskan sampel organ anjing yang kedua diperiksa adalah milik salah satu warga Fenun berinisial TB. Anjing itu diambil sampelnya setelah menggigit salah satu warga Fenun. Dan hasil pemeriksaan juga positif Rabies, ujarnya. Selain itu, Carolina, menyampaikan warga yang diduga tergigit anjing Rabies diduga akan terus mengalami penambahan karena ada laporan dari beberapa kecamata. Tapi kepastian datanya masih menunggu petugas lapangan melakukan pendataan secara lengkap, jelas Carolina. Menurut Kemenkes, 95 persen kasus Rabies diri ditularkan gigitan anjing. Kementerian Kesehatan menyatakan 95 persen kasus penularan Rabies di Indonesia sejauh ini disebabkan oleh gigitan anjing. 95 persen kasus Rabies pada manusia didapatkan lewat gigitan anjing yang terinfeksi, ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Imran Pambudi lewat siaran PERS, Sabtu 3.6. Imran mengatakan hewan yang bisa menularkan Rabies kepada manusia sebenarnya bukan anjing. Ada beberapa jenis hewan lainnya yang bisa menularkan lewat gigitan. Kasus orang digigit anjing terus bertambah di TTS di tengah KLB Rabies. Akan tetapi, jika merujuk kasus Rabies di Indonesia sejauh ini, sebagian besar disebabkan oleh gigitan anjing. Ada juga beragam hewan liar yang bertindak sebagai reservoir virus di berbagai benua seperti rubah, rakun, dan kelelawar, tapi 95 persen karena gigitan anjing, ujar Imran. Kemenkes mencatat hingga April tahun 2023 sudah ada 31.113 kasus gigitan hewan penular Rabies, 23.211 kasus gigitan yang sudah mendapatkan vaksin anti-Rabies, dan 11 kasus kematian di Indonesia. Imran menyebut sebagian besar kematian akibat Rabies itu disebabkan karena terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan, vaksin. Menurutnya, mereka datang ke vaksin di atas satu bulan setelah mengalami gigitan. Rata-rata mereka baru panik pergi ke vaksin setelah tahu anjing yang menggigitnya itu mati. Jadi yang harus dilakukan jika digigit anjing yang pertama adalah harus segera mungkin pergi ke vaksin untuk dilakukan uji luka, tutur Imran. Imran mengatakan saat ini ada 25 provinsi yang menjadi endemis Rabies. Namun hanya delapan provinsi yang bebas Rabies yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Status kejadian luar biasa KLB, Rabies di Indonesia, kata dia, sudah ditetapkan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS. Ia menjelaskan situasi Rabies di Indonesia sejak 2020 hingga April tahun 2023, rata-rata per tahun ada 82.634 kasus gigitan. Kemudian vaksin anti-Rabies telah diberikan hampir mencapai 57.000. Rabies merupakan tantangan besar di Indonesia karena dalam tiga tahun terakhir kasus gigitan hewan Rabies itu rata-rata setahunnya lebih dari 80.000 kasus dan kematiannya rata-rata 68 orang, ujar Imran. Menurutnya, tindakan pencegahan utama penularan Rabies yakni dengan memberi vaksinasi pada anjing. Pasalnya, jika hewan pembawa Rabies ini berkeliaran dan tidak terlindungi oleh vaksin maka selalu ada potensi menularkan Rabies ke manusia. Imran juga menjelaskan pada 2023 Kemenkes sudah mengadakan vaksin untuk manusia sebanyak 241.700 vial dan serum sebanyak 1.650 vial. Saat ini vaksin dan serum tersebut sudah didistribusikan ke provinsi hampir 227.000 vial vaksin dan lebih dari 1.550 vial serum. Ia menyebut vaksin yang diadakan itu merupakan buffer bukan utama. Kalau ketersediaan vaksin anti, Rabies di lapangan itu sangat bervariasi. Tapi yang jelas pemerintah sudah mempunyai stok melakukan pengadaan dan juga mendistribusikannya ke provinsi, katanya. Kemenkes, 95 persen kasus Rabies diri ditularkan gigitan anjing. Kementerian Kesehatan menyatakan 95 persen kasus penularan Rabies di Indonesia sejauh ini disebabkan oleh gigitan anjing. 95 persen kasus Rabies pada manusia didapatkan lewat gigitan anjing yang terinfeksi, ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Imran Pambudi lewat siaran pers, Sabtu 3.6. Imran mengatakan hewan yang bisa menularkan Rabies kepada manusia sebenarnya bukan anjing. Ada beberapa jenis hewan lainnya yang bisa menularkan lewat gigitan. Akan tetapi, jika merujuk kasus Rabies di Indonesia sejauh ini, sebagian besar disebabkan oleh gigitan anjing. Ada juga beragam hewan liar yang bertindak sebagai reservoir virus di berbagai benua seperti rubah, rakun, dan kelelawar, tapi 95 persen karena gigitan anjing, ujar Imran. Kemenkes mencatat hingga April tahun 2023 sudah ada 31.113 kasus gigitan hewan penular Rabies, 23.211 kasus gigitan yang sudah mendapatkan vaksin anti-Rabies, dan 11 kasus kematian di Indonesia. Imran menyebut sebagian besar kematian akibat Rabies itu disebabkan karena terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan Vaskes. Menurutnya, mereka datang ke Vaskes di atas satu bulan setelah mengalami gigitan. Rata-rata mereka baru panik pergi ke Vaskes setelah tahu anjing yang menggigitnya itu mati. Jadi yang harus dilakukan jika digigit anjing yang pertama adalah harus segera mungkin pergi ke Vaskes untuk dilakukan uji luka, tutur Imran. Terima kasih telah menonton!